Berikut adalah hasil sementara perempat final Badminton Asia Championships 2024. Di perempat final Tunggal Putra, Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Lizzy Gia, dengan skor 21-11 dan 21-6 dalam durasi 34 menit. Sementara itu, Anthony Sinisuka Ginting harus kalah dari pemain China, Lizzy Feng, dengan skor 9-21 dan 10-21 dalam durasi 41 menit. Di perempat final Ganda Putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, harus kalah dari wakil China, Liang Weikeng, Wang Chang, dengan skor 19-21, 21-12 dan 17-21 dalam durasi 1 jam 6 menit. Di perempat final Tunggal Putri, Gregorio Mariska Tunjung, harus kalah dari pemain China, Chen Yufei, dengan skor 16-21 dan 19-21 dalam durasi 49 menit. He Bingjiao berhasil mengalahkan unggulan pertama asal Korea, An Se Yong, dengan skor 21-17 dan 21-18. Han Yue, berhasil mengalahkan pemain Jepang, Akane Yamaguchi, dengan skor 21-13 dan 21-16 dalam durasi 35 menit. Wang Ziyi berhasil mengalahkan pemain Jepang, Aya Ohori, dengan skor 15-21, 21-12 dan 21-11 dalam durasi 1 jam 5 menit. Di pertandingan lainnya, Aron Chia, Soh Woik, berhasil mengalahkan ganda putra China, Liu Yuchen, Oh Suanyi. Si Yuki, berhasil mengalahkan pemain Thailand, Kun Lafut Fititsan. Goh Sefei, Nur Izudin, berhasil menang atas ganda putra Chinese Taipei, Liang Wang Chilin. Dan Chen Kingchen, Jia Yifan, berhasil mengalahkan ganda putri Jepang, Rena Miyaura, Ayako Sakuramoto. Zhang Sukxian, Zheng Yu, berhasil mengalahkan ganda putri Jepang, Nami Matsuyama, Chiharu Sida. Li Jehui, Yang Pohesuan, berhasil menang atas ganda putra Jepang, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Jiang Zen Bang, Wei Yaxin, berhasil mengalahkan ganda campuran Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Dan Feng Yan Zhe, Huang Dongping, berhasil mengalahkan ganda campuran Korea, Kim Won Ho, Jong Na Eng. Zheng Si Wei, Huang Yakiong, juga berhasil mengalahkan lawannya, ganda campuran Hong Kong, Tang Chun Man, Se Ying Suet. Terima kasih telah menonton!